Sub indo by broth3rmax Saga sama kentos Tapi ya meskul gue masih bingung sih kira-kira Siapa yang bakal jadi imam di masa depan gue nanti Mas Alif nomor satu Tapi kalo Tuhan berkendak lain Saga masih oke lah Tapi Saga so jual mahal padahal murah Kentos ya bisa aja jadi bahan serep Alif, Saga atau kentos nih Tiga-tiganya fans aku guys Semut rang-rang berambut jarang Eh, ngapain selalu Wildan lepon mulu Mbak Nur belum tidur? Udah gak tidur, udah mimpi indah Tapi gara-gara lu kebangun gue Mimpiin Wildan gak Mbak Nur? Idi, mimpi buruk gue ke mimpi lu Ngapain sih lu? Lu ganyakan telepon gue lah Gue sibuk, tar kita punas 10 tahun lagi Yalah Mbak Nur gitu amat Wildan kan cuma ingin mencurahkan di si hati Temenin apa bentar? Luar ngantuk nih kalo gak denger suara kamu Jis, gua budak denger suara mulu Ngapain sih lu, gua sibuk nih Ya sama, Wildan juga lagi sibuk Sibuk mikirin Mbak Nur Iya nih, gua juga lagi sibuk nih Sibuk pengen nyukulin lu Eh Mbak Nur, tadi Wildan liat Mbak Nur suka makan itu ya Stroberi Besok Wildan bawain beri ya Hmm, buah beri yang lain? Apaan? Beri beri, temennya stroberi Dan, lu tau gak beri beri itu apaan? Apaan? Penyakit, Wildan penyakit Penyakit lu yang sampe sekarang gak sembuh sembuh Uh, enak banget gua malu Uh, bikin mood rusak aja nih Hmm, sampe Wow Permisi Selamat siang bu Iya Ini bu, saya mau ngantar paket Ini bener dengan bu Lastri Iya, persis Mantap kali Makasih ya bang ya Ya udah, kalau itu saya permisi dulu ya bu Iya bang Pengadilan agama Jakarta Selatan Apa pula nih? Astaga Ternyata ini surat mediasi dari pengadilan datang juga Akhirnya dia bener-bener mau menceraikan aku ya Berani kali dia mau menceraikan aku Ih Gak tau diri kali ini laki-laki Aduh Pol Lastri Ada apa lagi sih? Ini Coba aku liat Si Deno ini ternyata bener-bener mau menceraikan aku dia Ini surat pengadilan udah datang Oh, surat mediasinya udah keluar Boleh aku liat? Nih Jadi kau udah berani mau menceraikan aku ya? Hah? Hah? Paling juga ntar kau nyesel Tragian, aku itu bisa hidup tanpa kau juga kok Aku tuh sebenernya ngelakuin ini Buat kebaikan kita Lastri Tapi kamunya gak berubah Ya Hahaha Sekarang kau nyesel kan? Ya kan? Iya Eh Enggak Eh Mas Beno Saya udah dapet tuh yang dipesen Pengacara gratis Namanya Beno Eh Beno mah nama gua dan Iya maksudnya Beno apa Bono gitu Saya gak ngerti dah Pokoknya itu Alah gaya-gayaan pula kau pake pengacara Eh Tapi Aku mau juga lah Eh Tenang 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 Saya ada dua nih Nih Satu namanya Kentos Yang satu namanya Sagu Eh Saga Nih Polastri Ini Bang Beno Hai Selamat pagi Mas Saga Selamat pagi Get Kamu terus di Eh Tunggu 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 Kompakan banget sih kalian Kompak-kopot toh, kebetulan doang Halo? Eh, halo ya? Ini siapa ya? Halo, ini dengan Bang Saga Pakaian pas ya? Mas Beno? Oh yang urusan probona itu Hah? Kok gitu? Jadwal mediasinya kapan? Oh mediasinya lusa Iya mediaturnya siapa mas? Alif Alakodri Baik mas, akan segera saya siapkan Jangan khawatir Oke-oke mbak Nanti saya begini lagi ya, terima kasih Oke bang, sampai ketemu ya bang Makasih Makasih banyak, makasih banyak mas ketus Kamu lihat ya Kamu gak habis menang orang saya Masa Eh, kamu pikir saya takut lawan situ Bisa ya Kelakuan sama jambul sama-sama sombongnya Masa ngarep Kamu lawan saya Huuuuhh 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 Mbak Tasya Huuuuhh 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 Lagi pada ngapain sih ngumpul disana? Ini loh mbak, aku tuh nemenin kentos Ditelepon sama kliennya Iya mbak Nat Ada klien baru Kasusnya suami mencerahkan istri Gara-gara istri kebanyakan belanja online Nanti mbak Nat Dampingin saya ya Dampingi Kenapa saya harus dampingin kamu? Mbak Nat Mediatornya mas Alif loh Bisa handle sendiri kan? Kamu harus damping-dampingin sih Mbak Nat Emang enak di cekin gue sendiri Rasain loh Hahaha Jaget Iya Hahaha Udah Udah Nah Peci kenapa emangnya? Hah? Jadi dia gak mau bantuin Kamu buat selesaiin kasusnya mas Beno? Tapi kan dia udah bawa-bawa namanya mas Alif Kok bisa gak mau sih dia? Ih Kesambet kali itu orang ya? Udah udah gak suka sama mas Alif Ehm Mas Kentos Tapi aku percaya kok Kalo kamu pasti bisa nyasainnya Semangat ya? Yaudah Nur juga mau kerja dulu ya Bye Mas Kentos jos gandosku Yaudah 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 Rival gue berkurang satu Gue bisa berpeluang buat tempatnya mas Alif Yaudah Assalamualaikum dan Nur Waalaikumsalam Nih Ini nih Ini nih Pepatah mati satu tumbuh seribu disini Ya taruh disitu dah ketingnya tuh biasa Oh iya Mas Alifnya ada Mas Alifnya lagi sibuk Udah kagak usah ntar saya aja yang hantar ke dia ya Yaudah Kalo gitu naik pamit ya Ya buru-buru gila Jalan lama-lama Agus pake ditunda ya Makasih ya Assalamualaikum RPC kalah RPC kalah Pa Katanya hari ini mau pulang cepet Kok gak dateng-dateng sih Masih ada kerjaan di kantor Masih ada kerjaan di kantor Oh masih meeting Yaudah kalo gitu Padahal mama udah masakin banyak banget loh Pa Nanti papa kabarin ya kalo sudah mau pulang Iya iya Pa Telepon Natasha Halo Natasha Kamu dimana Oh Kamu masih sibuk di kantor Masih ada meeting di luar Mama mau ngajakin makan bareng nih Iya papa juga belum pulang Ya udah gak apa-apa Mama makan sendiri Oke oke gak apa-apa Hmm Udah lah Gak usah makan Udah gak selera Udah cape juga Bu Mau ke kamar Mau tidur aja Bi Bi Iya Bu Bu Maaf Ada mas Andre Ini Oleh coba Tante Mau apa kamu kesini Natasha dan suami saya gak di rumah Oh tapi Saya kesini gak cari Natasha sama Payan kok Saya kesini mau ketemu sama Tante Ini aku beliin suplemen buat Tante Biar Badan Tante selalu fit Saya gak perlu suplemen Saya masih banyak Hmm Ya Tapi Ini kan bisa disimpan dulu Tante Nanti kalo suplemen Tante gak habis Kan bisa pakai ini Ya Hmm Tante kok Gak makan Saya gak lapar Oh Perut Tante bunyi ya Kayaknya perutnya Tante tuh gak bisa dibohongin Gimana kalo Tante makan biar Sayang temennya Tung Ben Si Andra jadi baik begini Ya sudah kalo gitu Kita makan bareng Oh Ayo silahkan Ini Randa sepulanya Ya makan Silahkan Eh biar saja Tante mau seberapa nasi ya Satu aja Oh satu aja Cukup cukup Oke Tante Tante Dikira yang bisa alim Cuman alif alqadri doang Gue juga bisa lah Ya silahkan Tante 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 Ini biar apa tuh lu? Rupialah gak usah Biar kamu itu ganteng Kelihatan jadi pengacara elit depan klien Mumpung gak ada sampai RPJ loh Kamu kan sendirian mas Nih ya, sedikit lagi kok... Hei hei hei! Apa? Tidak, tidak. Kekuatan, kekerasan, kesehatan. Tiket lagi, tiket lagi. Kemanusiaan. Bisa jadi. Keadilan, kekencangan. Haaaaaa bilang dong mat. Aduh. Ape merahmu kawang kaya pantat bayi. Hehehehe. Barang wilayah gimana nanti kok. Maaf, maaf ya. Gak bilang lagian sih. Jangan pake tenaga gitulah. Maaf sayang. Kas. Nih gue bawain lo permenin. Biar lo semangat. Makasih ya Kit. Apa tadi bilangnya apa? Sayang Nur gak? Sayang. Sayang ya. Saya sayang. Kalau sayang kan dikendoli. Hehehe. Mbak Gita, lo ngapain? Kan udah punya ijon. Mereka urus aja tuh kadal airnya. Ya kan? Ya. Ya. Nih. 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 Suaranya hilang gara-gara kamu ketekan dasiku. Kamu tarik-tarik kaya gitu loh Nur. Oh butuh permen. Iya butuh permen. Boleh. 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 Butuh permen ya kan. Makan dulu ya. Iya. Ini sambil rapihin dasinya ya. Makan terus. Loh. Loh. Dan sih. Kenapa? Ah? Aduh aduh aduh. Mas 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 mas. Ketelanan. Aduh jangan. Loh. Loh. Kok diambil lagi dimasukin lagi sih? Aduh ya bisa lagi mas ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bisa kita mulai sedang mediasi hari ini? Iya. Bisa mas. Jadi di sini ada Mas Beno dan Mbak Lastri. Dan kebetulan Mas Beno yang mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya Mbak Lastri. Iya, betul Mas. Kalau boleh tahu, alasannya apa Mas Beno mau menceraikan Mbak Lastri? Monggo Mas, diceritakan. Udah apa-apa. Saya... saya dibikin kanker sama istri saya. Saya mau maaf, Mas Beno. Saya nggak tahu kalau Mas Beno ada penyakit kanker. Oh, bukan-bukan. Bukan kanker itu. Istri saya ketanjian shopping online. Setiap COD saya yang bayar. Kering kantong saya, Mas. Kalau begitu kan Mbak Lastri? Baik. Mbak Lastri, tenang ya. Mbak Lastri. Oh, maaf kali ini, Bang. Sekejap ya. Aduh, ini... Aku lagi ada flash sales. Kurang-kurang kali, Bang. Maaf, maaf. Bisa tolong fokus ke mediasi kita kali ini. Dan boleh taruh... Eh, Bang, Bang. Coba, tembak, coba. Ini lagi flash sales. Ini stress kali. Bang. Coba tengok ini. Ada bingung. Ada bingung. Ada bingung. Iya, aku langsung tahu. Tapi kalau boleh fokus dulu di sedang mediasi hari. Oh, iya. Mbak Lastri nggak takut dicerahkan dengan Mas Beno. Hmm. Wah? Wah, tak mungkin lah dia menceraikan aku. Kan cinta mati sama... Bagian. 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 Kayaknya kerugian besar juga sih buat Mas Beno untuk menceraikan Mbak Lastri. Soalnya Mbak Lastri ini istri yang cantik, Mas. Saya udah rugi banyak ini, Mas. Hmm. Percuma ya, cantik. Tapi kalau nggak menghargai seorang suami. Hmm. Ya, tapi kan bukan kayak gitu, Tos. Maksudnya... Orang nggak kebukti kok gayanya kayak gitu gimana. Ini kasihan loh Mas. Mas Agar. Yang dibacara ini kan Mas Beno udah dibalas. Kenapa kalian yang... Eh, eh. Sekejap, sekejap, sekejapnya. Aku minta udara sekejapnya. Ya. Ya. Ah. 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 Ini aku lagi di peradilan. Iya, iya, iya. Kok ke sini lah Bang? Cepet ya Bang ya. Cepet ya. Oke, oke, oke. Makasih. Coba dilihat itu Mas Alip. Ini lagi mediasi loh. Sempet-sempetnya pake COD-an. Ya ampun. Hei, Saga. Klienmu tuh lo mau diajarin dulu. Apa nggak di training, apa gimana? Tos. Dia kan klien gua. Jadi suka-suka dia dong. Kenapa lo yang sama? Tapi diajarin nasopan santunya tuh lo. Akhlaknya. Hargain klien ku juga. Ada masalah sama lo kotor. Ini lagi nih, markir sembarangan nih. Ini sih Mas. Luantar paket Mas. Atas nama Lastri. Paket? Buat siapa? Lastri Mas. Lastri? Di kantor sini mah nggak ada yang namanya Lastri. Lastri bulan dari Mas. Tadi barusan teleponnya sama saya. Katanya dia lagi di sini Mas. Coba dicek dulu. Tadi suruh masuk aja Mas. Ke ruang mediasi. Mediatoran namanya Ali Kalkodri Mas. Oh, ini mah Polastri kali ini. Ini hanya COD-an dia nih. Iya Mas. Permisi Mas. Ya. Ada paket atas nama Lastri. Pujuk Polastri. Banyak buat paketnya. Kayak ngirimin jemaah haji begini. Yaudah tunggu di dalam. Gue panggilin dulu. Ayo. Mas. Mas saya udah tau endingnya kayak gimana. Apa? Apa ini? Mas. Apa sih? Pak, saya mau nanya. Gimana Pak keadaannya Mas. Katanya masuk rumah sakit. Iya deng. Coba naik mendengar. Wuh. Itu tuh men. Ya ampun, kok bisa. Oh, Bapak boleh ya Pak saya ganti teleponnya ke video call ya Pak ya? Ya, ini kedua klip gue nggak ngerti, gimana nih? Yang gambar video, biasanya yang gambar video. Ya, tapi gue nggak ngerti, kita tanggalkan ini. Bapak mau kamu ikut sana. Jangan nyusahin diri kamu sendiri. Malah itu mungkin bagus percaya. Tapi, Dia masih freelance. Punya sakit aja. Dia jual motornya. Seingatan, Kamu pengen apikir lagi. Ya. Bapak percaya, Kamu nggak akan kepercayawain Bapak. Oke. Ya. 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 Ya.